Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah mertua yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan tersebut, kepolisian mengungkap mengamankan 6 benda yang diduga berkaitan dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Ferdi Sambo, Irwan Irawan, di lokasi pada Selasa 9 Agustus 2022. Sebelumnya, rumah tersebut dijaga ketat oleh personel BRIMO bersenjata lengkap. Selama 4 jam, rumah milik orang tua Putri Candrawati itu dijaga ketat. Semua barang yang disita tersebut milik Ferdi Sambo. Dikutip dari Tribunews.com, Rabu 10 Agustus 2022, sebanyak dua orang personel berserangga polisi tampak berjaga di gang depan Bangka 11. Sementara dua anggota bersenjata lengkap juga berjaga di depan portal perumahan yang mengarah ke kediaman milik Ferdi Sambo tersebut. Sedangkan personel lainnya diketahui melakukan penjagaan tepat di depan area pintu rumah mertua Ferdi Sambo. Dua buah kendaraan taktis juga ditempatkan di kawasan itu. Tak hanya melakukan penggeledahan di rumah mertua Ferdi Sambo, kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah dinas Ajudan dan supir Ferdi Sambo. Rumah tersebut masih dalam lingkungan komplek Polri Duren III yang tak jauh dari TKP. Menurut ketua RT setempat, Ahmad Nur Zaman, rumah yang digeledah itu ditinggali para Ajudan Irjen Ferdi Sambo termasuk Brigadir J. Ahmad mengatakan baru mengetahui rumah itu milik Ferdi Sambo lantaran pemilik sebelumnya tak melaporkan sosok pembeli pasca menjualnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.